Tidak diizinkan oleh penasihat hukum terdakwa, jadi kita hanya intern dari pihak jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum di sini. Baik, diizinkan saya buka. Pengecekan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Kalibata, Jakarta Selatan dilakukan sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Selain Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, hadir juga kelima kuasa hukum terdakwa serta jaksa penuntut umum. Namun, para terdakwa tak dihadirkan. Humas PN Jakarta Selatan menyebut kegiatan itu untuk menambah pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Atas hal ini, Kapolsek Pancoran, Kompol Panji Alicandra menyebut pihaknya menyiapkan 130 personel buat mengamankan proses tersebut. Tak diketahui apa saja yang dilihat di rumah itu. Sebab kegiatan yang disebut sebagai sidang setempat itu digelar tertutup. Namun, kemungkinan rombongan itu melihat kondisi lantai 2 dan 3. Sebab dalam dakwaan disebut ada aksi perencanaan di rumah tersebut. Peninjauan rumah Saguling berlangsung kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan ke rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Di sana, hakim langsung mengecek CCTV yang merekam momen Brigadir Yesuwa masih hidup. Saat Sambo tiba pada 8 Juli 2022 lalu. Setelahnya, majelis hakim dan JPU dan para kuasa hukum terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat isinya. Terpantau, Wahyu mengecek lokasi jenasa Brigadir Yesuwa ditemukan tergeletak bersimbah darah. Atau lebih tepatnya berada di samping tangga. Hakim dan rombongan itu juga naik ke lantai 2 rumah itu. Setelah mengecek sejumlah ruangan, hakim ketua Wahyu Iman Santoso kemudian bilang tak ada diskusi atau pembuktian apapun dalam pengecekan ini. Ia kemudian menutup persidangan dan menyatakan hasil pengecekan bisa dibahas dalam sidang selanjutnya. Sebelumnya, pengecekan itu dilakukan atas permintaan penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati lewat surat permohonan yang diterima oleh majelis hakim pada 16 Desember 2022 lalu. Itu dilakukan untuk membuktikan Putri Candrawati tak melihat peristiwa pembunuhan Brigadir Yesuwa. Usai pengecekan, kuasa hukum Sambo dan Pece berharap hakim dapat memutuskan perkara kliennya sesuai fakta. Kami minta atau kami harapkan majelis dapat mempunyai pandangan setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya, di mana posisi Ibu Putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu-pintu kamar dan pada saat itu kamar terhutup. Dalam kesempatan itu juga, Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Candrawati bilang, pemeriksaan itu bukan semata-mata untuk kepentingan kliennya, tapi guna membuat terang perkara ini. Kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan kami penasihat hukum Pak Febri Sambu atau Bu Putri, tapi seperti yang kita lihat di sini seluruh penasihat hukum untuk terdakwa lain juga hadir dan selain majelis hakim dan jaksa tentu saja. Sehingga harapannya ini bisa membuat terang perkara secara keseluruhan. Namun, kuasa hukum Barada E, Ronita Lapesi menekankan, sangat tidak mungkin salah satu terdakwa tak melihat proses penembakan Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton!